Intro Sidang kasus kepemilikan 81 kontener kayu jenis Merbau dengan terdakwa Henok Budi Setiawan alias Mingho Anak Parman di Pengadilan Negeri Sorong selasa kemarin dengan agenda melakukan pemeriksaan setempat di lokasi somel kayu milik terdakwa yang berada di SP4 dan Kelalin Kabupaten Sorong, Papua Barat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Pemeriksaan setempat tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum bertujuan untuk mengecek keberadaan jumlah kayu yang merupakan barang bukti sesuai yang diuraikan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong Buyung Anjar Pranomo SH mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan dan krosjek barang bukti kayu yang disita oleh penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup di dua lokasi di SP4 PT Alko Timber Irian dan di Kelalin PT Sorong Timber Irian dari pantauan di dua lokasi tersebut jumlah kayu limbah maupun kayu jadi jumlahnya diperkirakan ribuan batang yang telah dikemas dalam bentuk palet Sementara itu Ketua Majelis Hakim Hafnisar SHMH mengatakan barang bukti 81 kontener kayu merbau yang disita di Surabaya telah dilakukan penjatualan pemeriksaan setempat dan rencananya akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 mendatang pemeriksaan di tempat kejadian perkara untuk melihat, mengkrosjek terhadap kaitannya barang bukti kayu yang dilakukan penyitaan oleh penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kehutanan Berapa tempat yang dilakukan? Kami lakukan pemeriksaan ada dua tempat yaitu di SP4 di CV Alko Timber Irian sama di STI Sorong Timber Irian Hasilnya, hasilnya ini? Oh, hasilnya?